Intro Teddy Minahasa, dituntut pidana mati dalam kasus peredaran gelap narkoba. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Barat menilai, Teddy terbukti secara sah menjual dan menjadi perantara dalam jual-beli menukar narkotika golongan 1. Atas perbuatannya, Teddy dituntut terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terdakwa Teddy Minahasa dengan pidana mati, kata JPU di PN Jakbar Kamis 30 Maret 2023. Jaksa menyebut beberapa hal yang meringankan dan memberatkan Teddy. Hal yang memberatkan, Teddy dinilai telah menikmati keuntungan narkotika, lalu membuat tingkat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan merusak nama baik Polri. Kemudian, Jaksa menilai Teddy tidak mendukung pemberantasan peredaran gelap narkotika, sedangkan untuk hal yang meringankan, JPU menyebut tidak ada. Hal yang meringankan, tidak ada. Ucap Jaksa. Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya menyatakan, Teddy diduga memerintahkan anak buahnya untuk menyisihkan barang bukti narkotika jenis sabu dari hasil pengungkapan kasus untuk diedarkan. Polres Bukit Tinggi awalnya hendak memusnahkan 40 kg sabu. Tapi, Teddy diduga memerintahkan AKBP Dodi, yang kala itu menjabat ke Polres Bukit Tinggi, untuk menukar sabu sebanyak 5 kg dengan tawas. Meski demikian, penggelapan barang bukti narkoba tersebut akhirnya terbongkar dengan rangkaian pengungkapan kasus narkotika oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya. Terima kasih telah menonton!